Don't underestimate a housewife karena bisa jadi ketika dia udah bergerak semua kerjaan kelar Seperti yang aku lakukan saat ini Ada yang relate gak bun? Oke pertama dimulai dari Aku yang mau beresin pakaian yang udah dilebar Taruh ke lemari dulu mumpung bocil aku udah bobol Sekarang tuh gak semudah dulu Kita kalau mau beres-beres itu biasanya nungin bocilnya bobol Atau gak pas bocilnya itu lagi dibawa keluar sama bapaknya Ibu-ibu berdaster ini lanjut mau beresin hanger-hanger baju Hangernya taruh di belakang dulu biar nanti bisa dibagai lagi Terus lanjut beresin yang bagian selatan Pokoknya manfaatin waktu sebaik mungkin saat bocilnya masih bobol Sebenarnya malam ini kita itu mau kontangan karena teman SD ku itu ada yang nikah Karena emang di daerah ku ini sekarang lagi musimnya orang nikahan Biar gak ninggalin rumah ada ala-adaan perantakan Make sure rumahnya harus diberesin dulu ya bu Tapi bersingkat aja tau-tau ini kita udah nyampe di tempatnya Masya Allah pengantinya ini cantik banget PTW teman SD ku ini yang mempelai wanitanya ya guys Dan baru nyampe aja udah disuguhin bakso ya Allah Mana baksonya enak banget lagi ya Allah Terus ini momen di saat pengantinya itu mau foto-foto sama tamu-tamu yang lain Oke sampai sini dulu ya videonya bye-bye Bye